Jadi beberapa bulan belakangan ini gue sering banget denger kalau di Bali itu makin banyak itu bule yang berbuat ulah ya Karena memang ada istilah digital nomad atau kerja dari mana aja gitu, work from home Tapi ya misalnya mereka programmer ya kan kerjaannya di Amerika dibayarnya dolar Tapi banyak dari mereka itu yang tinggal di Bali ya Misalnya nyewa entah 6 bulan, berapa sekian bulan gitu Dan mereka pun memang bernomisili disitu, bukan sekedar liburan aja memang tinggal disana Dan mereka pun bekerja disana, para bule ini ya Terutama di Canggu ya, itu sering banget gue denger banyak bule dimana Ya bayangin lah mereka digaji dolar, mereka tinggal di Indonesia, mereka pengeluarannya rupiah Ya kan untung banget gitu Cuman ya banyak yang buat ulah karena hal ini ya kan, karena makin rame gitu Biaya hidup aman, biaya hidup murah, bisa bergaya hidup mewah, serta dapat bergaya hidup bebas Tentu saja membuat nyaman para turis asing tinggal di Bali Bahkan ketika tabungan sudah habis, serta jatah tinggal di Indonesia juga telah berakhir Dengan percaya diri mereka dapat mengais rejeki di tanah Pulau Dewata Jadi bule-bule ini pada melanggarin aturan ya, ada yang mabok dan pingsan Gak jelas kayak gini di tengah jalan itu kan sangat mengganggu masyarakat setempat gitu Susah ngebanguninnya, apalagi ada yang bahkan jualan burger gitu Dia izinnya udah habis ya kan, ini justru bisa dibilang bule miskin gitu Jualan dia disitu jalan burger dan dia bahkan tinggal di Tendal Udah kayak homeless tapi tinggalnya di Bali ya Bahkan ada yang jualan sayur gue denger juga Dan mereka juga bule-bule kismin ini itu menyediakan jasa untuk pelatihan sepeda motor, pelatihan ski, dan pelatihan segala macemnya Mungkin karena bule yang kesana itu lebih akrab dengan sesama bule Jadinya jasa mereka kepakai ya kan, padahal izin tinggal mereka di Indonesia tuh udah habis Jadi ini adalah sesuatu yang problematik gitu ya Memang di sisi lain para bule ini sumber devisa negara ya Cuman ya mengingat banyak juga bule yang gak jelas disana Yang bikin ulah, yang ngerusak nilai-nilai masyarakat juga Yang ada yang protes juga kerakokokan ayam, bikin petisi, dan segala macem Pokoknya problematik lah gitu Ya ini jadi PR berat ya buat petugas imigrasi di Bali untuk menertibkan mereka Mereka ini mungkin harus lebih sering patroli ya Karena memang mereka tuh kayak suka-suka aja di Bali tuh Apalagi gue liat kemarin videonya Nasdaily waktu dia ke Indonesia Atau yang ada desa apa, desa white people katanya Aduh gue kesel banget banget denger hal seperti itu gitu Ya gimana pun kehadiran bule di Bali tuh memang gak terhindarkan ya kan Dari dulu-dulunya juga udah kayak gitu rame ya Cuman semenjak tren digital nomad ini Mereka bukan sekedar liburan doang kesini Tapi justru menyewa tempat tinggal untuk waktu yang lama Dan memang mereka berniat untuk tinggal lama-lama di Indonesia gitu Dan ketika semakin ramai bule ini di Indo ya kan Dan ketika semakin lama juga mereka disini Mereka mulai melihat celah-celah yang mereka bisa manfaatin Kayak tadi bahkan gue denger bule jualan sayur, jualan burger aja udah greget gitu Kok iso anjir Ya mungkin itu sedikit yang bisa gue bahas Mungkin disini ada yang tinggal di Bali langsung Atau ngerti gimana situasinya ya kan Atau pernah ke Bali mungkin bisa bantu menjelaskan lah di komentar Seperti apa sih kehidupan bule-bule disana itu Dan berlepingan dengan bule itu tingkah-tingkah apa aja yang mereka lakukan Ya coba bantu Kasih tau deh Gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas Dan sekian dulu sampai ketemu di video lainnya Sampai jumpa di video lainnya